Intro Terima kasih. Begitulah jiwaku merindukan engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah kau alaku, Tuhan dan Rajaku. Kau lah sungai kehidupanku, Yang mengalir segarkan jiwaku. Angkau Yesus pengharapanku, Ku sembah kau dengan senang hatiku. Seperti rusak merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah kau alaku, Tuhan dan Rajaku. Kau lah sungai kehidupanku, Yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, Ku sembah kau dengan senang hatiku. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudari-saudari yang ada di rumah. Selamat pagi. Berjumpa lagi pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi yang berjudul Pelihara Air. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua untuk dapat mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi jasmani dan rohani kami. Berkati apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan dan dalam namamu kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari keluaran 17 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segendap jemaah Israel dari Padang Gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan dihtah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Ravidim. Tetapi disana ini tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah. Ibu bapak jemaah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Ketergantungan manusia terhadap air bersih sangat tinggi. Celakanya, mengerti betul pentingnya manfaat air tidak otomatis membuat orang-orang menghargainya. Tidak sedikit perilaku orang-orang masa kini yang boros mengpergunakan air. Bahkan tidak segan meracuninya dengan berbagai sat kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh. Sungai-sungai tidak lagi bersih karena telah tercemar berbagai limbah. Laut-laut tidak lagi jernih karena aneka sampah. Sumber dan aliran air bersih semakin sulit ditemui. Bangsa Israel pernah mengalami masa sulit karena ketiadaan air bersih untuk diminum. Dalam perjalanan menuju Tanah Kanaan setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan menyusuri Padanggurun Sin hingga akhirnya berkemah di Ravidim. Di tempat asing ini mereka mendapati kenyataan bahwa tidak ada air untuk diminum. Kita bisa melihatnya di ayat yang pertama. Bangsa Israel sangat kehausan, serasa ingin mati. Diterpa rasa haus yang tidak tertahankan mereka mulai bertengkar dan bersungut-sungut kepada Musa, bahkan hendak melemparinya dengan batu. Kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Musa kemudian menghadap Tuhan dan memohon jalan keluar atas permasalahan tersebut. Ayat yang keempat. Tuhan yang mengasih umatnya kemudian menunjukkan kasihnya dengan cara memancarkan air dari gunung batu di Horeb. Kita bisa melihat di ayat yang keenam. Ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin peristiwa itu pastilah meninggalkan kesan mendalam di benak bangsa Israel. Jikalau tidak, maka Musa pun tetap berusaha menanamkan kesan tersebut menjadi susah untuk dilupakan dengan cara menamai tempat tersebut Masah dan Meribah karena bangsa Israel telah bertengkar dan mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Ayat yang ketujuh. Air sering disebut sebagai sumber kehidupan. Tetapi di atas segala sesuatu, sejatinya Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan yang tak pernah kering. Setiap orang yang mengerti pentingnya manfaat air dan memerlukan air sudah se-yogyanya menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Air sesungguhnya adalah representasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sudahkah kita membangun lingkungan hidup yang harmonis dengan memelihara air? Mari kita memelihara air. Jikalau kita tidak memelihara air, maka kelak kita akan kesulitan untuk mendapatkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, karuniakan kepada kami hikmat bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan kami terlebih berkaitan dengan air. Air sangat penting bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami juga boleh merawatnya dengan baik. Mempergunakannya dengan bertanggung jawab. Dan Tuhan ingatkan kami akan pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana air juga penting dalam kehidupan kami. Engkau jauh lebih penting dan harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak Surgawi, pimpin kami semua agar kami selalu menjadikan dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama, yang pertama, memprioritaskannya dalam kehidupan kami sesehari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.